Intro Oke kita mulai workshop kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bapak ibu sekalian Sebelumnya perkenalkan saya dengan Hafiz Marwan Selaku sales eksekutif di PT Cipta Satria Informatika Pertama-tama saya ingin mengucapkan terlebih dahulu Terima kasih untuk bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya kembali Untuk mengikuti salah satu sesi workshop yang rutin kita adakan ini Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini Semoga kita tetap semangat ya pak untuk belajar bersama-sama Workshop kami kali ini mengambil tema yaitu CFD Simulation for Building Environment Yang nanti akan dibawakan oleh rekan-rekan teknikal kami Dengan mas Bayu, mas Alfian Beliau merupakan salah satu teknikal spesialis kami Dan juga salah satu instructor di Autorize Training Center kami Workshop yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event Yang selalu rutin kita adakan pak Tujuannya untuk terus sharing informasi, knowledge, dan skill Dari teknologi desain dan engineering Autodesk Biasanya selain workshop itu kita juga rutin mengadakan webinar series khususnya industri manufakturing Setiap hari Rabu dari jam 3 sore sampai jam 4 sore Nah untuk workshop ini kita rutin adakan setiap hari Jumat ini mulai dari jam 1 siang dan juga yang merupakan lanjutan dari webinar kemarin di hari Rabu ya Bapak Ibu Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengikuti workshop ini sampai akhir Karena kami akan menginformasikan link kuisioner Nah Bapak Ibu bisa mengisi kuisioner tersebut Dan mendapatkan course ID workshop dan mendapatkan sertifikatnya Nanti untuk course ID nya dikirim hari Senin by email dengan rekan kami Pak Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi workshop Yang akan dibawakan oleh Mas Bayu terlebih dahulu Pada Mas Bayu waktu dan tempat dipersilahkan Oke selamat siang Bapak dan Ibu Terima kasih karena telah bergabung Kembali ke di Cipta Satria Online Workshop kami pada minggu ini Yang akan membahas tentang bagaimana kita bekerja dengan simulation CFD Di EEC Industry atau di Building Environment Seperti itu Bapak dan Ibu Jadi sedikit menambahkan dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Saufis Jadi kami Cipta Satria Setiap minggunya kami mengadakan webinar dan juga workshop Webinar kita adakan setiap hari Rabu Lalu di hari Jumatnya kita mengadakan kembali Untuk lebih detail atau technical deep dive nya Melalui online workshop Mulai dari jam 1 hari Jumat Dengan topik yang berbeda pada setiap minggunya Dan juga nanti kita akan membahas tentang beberapa tips entry Lalu juga ada sesi one on one learning Serta nanti untuk peserta yang mengikuti hingga akhir sesi Akan mendapatkan attended certificate dari Autodesk Dan juga untuk workshop ini adalah free Oke, perkenalkan saya Bayu Erika Setio Saya sebagai application engineer di Cipta Satria Nanti juga ada rekan saya, Mas Muhammad Kasiim Dan juga ada rekan saya juga, Mas Rik Satoyo Nanti mungkin jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan mengenai GIM Nanti juga bisa diperlukan kepada beliau Untuk agenda workshop kali ini Akan saya bagi menjadi beberapa agenda Jadi yang pertama kita berbicara terlebih dahulu tentu CFD simulation, kita berbicara overview nya Kita berbicara historical nya terlebih dahulu Lalu juga nanti akan kita lanjut dengan beberapa fitur-fitur yang ada di Autodesk CFD Lalu juga benefit nya apa aja Lalu nanti kita akan masuk ke pokok utama bahasan kita pada minggu ini Yaitu tentang CFD simulation untuk KEC Di sini nanti kita juga akan membahas tentang beberapa terms Lalu juga tips and trick ketika kita melakukan analisis Di AEC industry untuk CFD ini Seperti itu contohnya kalau kita memiliki model yang sudah kita modelkan Kita buat di Revit ataupun dari software yang lain Itu bagaimana cara membukanya Lalu apa aja sih yang perlu kita kirim modelnya Apakah kita perlu mengirim semua detailnya atau tidak Itu nanti akan kita bahas di sesi tersebut Lalu nanti kita juga akan mengadakan sesi one-on-one learning Untuk CFD for building environment Lalu nanti di akhir sesi juga kita akan mengadakan sesi Q&A atau tanya jawab Namun jika bapak dan ibu memiliki suatu pertanyaan Dapat ditanyakan mengelalui kolom Q&A Maupun juga di group chat Nanti akan rekan-rekan dari tim panelis akan membantu untuk menjawab Seperti itu Kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama terlebih dahulu Jadi tentang beberapa simulation portfolio yang saat ini dimiliki oleh Autodesk Jadi saat ini di Autodesk kami memiliki beberapa solution Solution tersebut cukup penting Karena bisa dibilang disini kita memiliki beberapa divisi atau simulation portfolio Contohnya untuk struktural mekanikal Kita bisa melakukan analisis tersebut di Autodesk Nastran Incat Atau yang saat ini berubah nama menjadi inventor Nastran Lalu juga kita memiliki analisis Di mana analisis tersebut dapat kita lakukan melalui cloud solution Itu kita bisa menggunakannya dengan Autodesk Fusion 360 Lalu juga jika Bapak dan Ibu mungkin dari rekan-rekan dari AEC Industry Ingin melakukan analisis untuk struktural arsitektur Di Autodesk kami juga memiliki solution Yaitu dengan RSA atau robot struktural analisis Lalu jika Bapak dan Ibu ingin melakukan suatu analisis Untuk flow dan juga thermal analisis Di Autodesk saat ini kita juga sudah support Yaitu menggunakan Autodesk CFD Yang mana saat ini kita berada di latest version Yaitu di versi 2021 Lalu selanjutnya untuk proses molding Atau molding proses ya Kita juga dapat melakukan Kita juga sudah support Kita dapat melakukannya di Autodesk mode flow Yang mana nanti kita bisa melakukan Seperti contohnya analisis untuk Peeling analysis seperti itu Lalu di Autodesk kita juga support Untuk analisis untuk material Composite material lebih utamanya Yaitu menggunakan Autodesk Helius Lalu juga di Autodesk kami memiliki simulation Solution untuk additive manufacturing optimization Yaitu menggunakan Autodesk Netfab Mungkin jika Bapak dan Ibu Sudah mendengar beberapa portofoli Yang sudah saya sebutkan sebelumnya Di Autodesk sebenarnya Itu tidak berdiri sendiri awalnya Karena di saat ini Beberapa solusion-solusion tersebut Itu sebenarnya Awalnya kita melakukan Akuisisi dari beberapa platform Contohnya Kalau kita berbicara Autodesk CFD Kita menghasilkan dari CFD design Lalu untuk Fusion Dan juga Inventor Nastran Kita menghasilkan dari NEE software Seperti itu Kita melakukan Langsung masuk ke Apa itu sih sebenarnya CFD Mungkin ada beberapa Yang belum mengenal Atau mungkin Kenal mendengar Namun belum familiar CFD ini Sebenarnya adalah singkatan Computational Fluid Dynamics Yaitu Suatu Tools Yang mana kita dapat Melakukan suatu Analisis Untuk pergerakan Fluida Yang mana nanti Fluida tersebut Dapat kita lakukan Untuk Contohnya Untuk fluid flow Atau arahnya Atau flow Lalu juga kita bisa Melakukan Untuk proses Heat transfer Heat transfer ini Kita bisa melakukan Solution Untuk contohnya Untuk conviction Lalu juga ada Untuk conduction Dan juga untuk radiation Serta Kita di CFD ini Di CFD ini kita juga Bisa melakukan Mixing Nah mixing di sini Kita lebih berfokus Ke Fluidnya Jadi Kita bisa melakukan Bagaimana sih Kalau misal Mixing Antara Sekian Derajat Celsius Dengan Material Sekian derajat Celsius Itu nanti akan Menjadi seperti apa Untuk heat transfernya Itu dapat Kita lakukan Di CFD Tools ini Lalu yang menarik Di CFD ini Kita melakukan Analisis Adalah secara Virtual Testing Jadi Kita tidak perlu Membuat Suatu Prototype Untuk kita analisis Contohnya Di wind tunnel Itu kita Tidak perlu Jadi kita Hanya membutuhkan Virtual Testing Atau Cap Data Saja Seperti itu Di Screen Saat ini Juga sudah terlihat Beberapa Case Contohnya Kita bisa Melakukan Case tersebut Untuk Aerodinamik Di Suatu Kendaraan Baik itu Kendaraan Yang ada Di darat Laut Maupun Juga Dapat Di udara Itu dapat Kita Lakukan Analisis Aerodinamik Tersebut Lalu Kita bisa Melakukan Analisis Untuk Proses Cooling Di Elektronik Serta Untuk Di AEC Kita juga Bisa Melakukan Misal Untuk Thermal Confort Dan Sebagainya Kita Berbicara Tentang Historikal Terlebih dahulu Jadi Mungkin Kalau Zaman dulu Kita Belum Mengenal Apa itu Sifdi Karena Kita Ketika Ingin Melakukan Analisis Terus Melakukan Secara Difficult Terlebih Susi Karena Semuanya Dilakukan Secara Teoritis Atau Secara Hidangan Secara Manual Lalu 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 Juga Berbicara Ketika Dengan Atau Tanpa Adanya Virtual Testing Maka Yang Akan Kita Dapatkan Adalah Suatu Harga Yang Mahal Atau Expansif Dan Juga Nanti Akan Resource Yang Lebih Tinggi Karena Nanti Kita Harus Membuat Suatu Model Tersebut Menjadi Prototype Lalu Nanti Akan Kita Lakukan Analisis Secara Bisikel Seperti Itu Mungkin Sampai Sini Kalau Analisis Untuk Bisikel Tidak Ada Masalah Jika Berhasil Namun Bagaimana Kondisinya Ketika Kita Melakukan Analisis Tersebut Ternyata Fail Atau Gagal Berarti Kita Harus Melakukan Pembuatan Prototype Yang Berulang Sampai Model Tersebut Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Seperti Itu Oke Nah Disini Kita Berbicara Tentang Efisiensi Dan Juga Performance Dari Beberapa Motivator Ketika Kita Ingin Melakukan Autodesk Sorry Bukan Autodesk Tapi CFD Simulation Jadi Yang Pertama Adalah Saat Ini Permintaan Tentang Green Building Itu Memang Sangat Sangat Meningkat Dan Juga Ketika Kita Ingin Melakukan Suatu Modeling Pasti Kita Akan Melakukan Suatu Beberapa Spek Yang akan Kita Inginkan Contohnya Yang Tadi Untuk Green Building Maka Kita Memperhatikan Aspek Aspek Contohnya Dari Sirkulasi Udara Lalu Termal Termal Seperti Apa Tingkat Kenyamanan Dari Orang Orang Yang Ada Di Dalam Ruangan Tersebut Let's say Kita Sebut Contohnya Untuk Healthcare Healthcare Disini Adalah Ketika Suatu Hospital Tingkat Infeksinya Seperti Kita Tahu Itu Cukup Tinggi Karena Disana Ketika Kita Belum Melakukan Develop Dari Sirkulasi Udaranya Maupun Juga Dari Suhu Atau Temperatur Disana Itu Belum Sesuai Standar Itu Nanti Akan Meningkatkan Tingkat Infeksi Dari Orang Orang Yang Ada Di Dalam Ruangan Rumah Sakit Tersebut Apalagi Kalau Kita Berbicara Saat Ini Di Masa Pandemi Saat Ini Berarti Kita Juga Harus Melihat Bagaimana Jarak Physical Distancing Antara Orang-orang Yang Ada Di Dalamnya Maka Kita Harus Membutuhkan Contohnya Dalam Satu Ruangan Ini Dapat Paling Maksimal Kapasitas Sekian Orang Untuk Mencegah Yang Namanya Penyebaran Dari Infeksi Dari Si Partikel Partikel Yang Tersebar Yang Mengandung Infeksi Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Lalu Juga Di Data Center Contohnya Ketika Kita Berbicara Ruang Server Di sini Kita Pasti Akan Melakukan Proses Maintain Yang Lebih Terfokus Agar Ruangan Tersebut Contohnya Menjadi Lebih Dingin Lebih Teratur Untuk Kondisi Temperaturnya Maka Maka Kita Harus Melakukan Suatu Consen Di Arah Yang Ada Di Sana Maka Dengan Adanya CFD Ini Kita Bisa Berbicara Ternyata Jawaban Atau Tantangan Tantangan Tersebut Itu Dapat Kita Hadapi Yaitu Dengan Salahnya Menggunakan CFD Tools Ada Di Ada Software Karena Dengan Adanya CFD Software Ini Kita Dapat Membantu Bagaimana Ketika Kita Ingin Melakukan Suatu Proses Analisis Untuk Afluida Dengan Cara Yang Dengan Mudah Digunakan Lalu Juga Dengan Cepat Kita Melakukan Proses Simulation Dan Juga Lebih Affordable Seperti Itu Ini Mungkin Kalau Kita Berbicara Historical Workflow Kalau Kita Berbicara Historical Workflow Mungkin Zaman Dulu Untuk Software Software Itu Kita Membuat Modelnya Itu Dengan Proses Masing Yaitu Kita Tidak Perlu Membuat Ad Modelnya Tapi Kita Harus Berfokus Benar-benar Pada Masing Lalu Nanti Kita Akan Masuk Ke Proses A Prosesor Atau Memberikan Contohnya Kondisi Seperti Bagaimana Air Ventilation Lalu Juga Temperaturnya Seperti Apa Lalu Beban Panasnya Seperti Apa Lalu Nanti Sampai Masuk Ke Proses Solver Atau Masuk Ke Proses Perhitungan Proses Proses Perhitungan Ini Mungkin Cukup Memakan Waktu Lebih Lama Dibandingkan Ketika Kita Melakukan Proses Boundary Condition Untuk Pemberian Kondisi Seperti Velocity Dan Sebagainya Lalu Ketika Sudah Selesai Kita Nanti Akan Masuk Ke Proses Pro Prosesor Prosesor Ini Adalah Kita Melakukan Generate Untuk Membaca Suatu Result Atau Proses Explore Contohnya Temperatur Sekian Lalu Juga Arah Fluid Ke Arah Mana Seperti Itu Nah Di Autorist CFD Saat Ini Kita Berbicara Adalah Dengan Workflow Yang Cukup Cepat Yaitu Ketika Kita Memiliki Model Model Tersebut Sudah Saya Buat Contohnya Dari Revit Atau Dari Cat Yang Lainnya Contohnya Dari Inventor Ataupun Dari Autocad Itu Dapat Kita Lakukan Import Kedalam Model Namun Jika Bapak Dan Ibu Ingin Melakukan Analisis Tersebut Dengan Bisa Dibilang Untuk Menghemat Waktu Kita Dapat Melakukan Proses Simplify Model Nanti Akan Saya Jelaskan Simplify Model Yang Dimaksud Di Autodesk CFD Ini Seperti Apa Lalu Nanti Kita Akan Masuk Ke Proses Setup Setup Ini Yang Tadi Sebelumnya Kita Sebut Adalah Sebagai Pre-Prosesor Seperti Kita Menentukan Velocity Atau Aliran Luitnya Dari Mana Kemana Inletnya Dimana Outletnya Dimana Lalu Juga Termal Lutnya Seperti Apa Lalu Selanjutnya Kita Dapat Melakukan Proses Solving Atau Proses Perhitungan Lalu Selanjutnya Kita Nanti Akan Melakukan Explore Atau Result Analisis Seperti Itu Nah Ini Adalah Workflow Yang Ada Di Desktop Di Autodesk FD Kita Tidak Hanya Berbicara Tentang Desktop Seperti Yang Ada Disini Tapi Kita Juga Bisa Melakukan Analisis Dengan Proses Float Analisis Untuk Prosesnya Sama Kita Bagi Menjadi Simplify Model Lalu Juga Kita Masuk Ke Proses Setup Atau Pro Di Prosesor Lalu Selanjutnya Kita Berbicara Tentang Simulation CFD 360 Atau Kita Berbicara Tentang Analisis Di Cloud Solving Yang Ada Di Autodesk Perbedaannya Apa Dengan Desktop Kita Melakukan Pada Satu Waktu Itu Hanya Satu Analisis Seperti Ini Hanya Satu Proses Solving Namun Ketika Kita Menggunakan Cloud Maka Kita Dapat Melakukan Lebih Dari Satu Dan Itu Kita Lakukan Adalah Secara Waktu Yang Bersamaan Itu Tidak Ada Masalah Nah Itu Tidak Ada Masalah Ketika Kita Melakukan Analisis Tersebut Secara Bersamaan Lalu Nanti Ketika Kita Ingin Melakukan Explore Result Nah Di Explore Result Tersebut Jadi Kita Lanjut Lagi Jadi Ketika Kita Melakukan Cloud Analisis Jadi maka nanti ketika kita ingin melakukan explore result tersebut, itu caranya adalah ya sama seperti ketika kita ingin melakukan result explore ketika kita melakukannya di desktop. Cuma yang membedakan adalah nanti kita akan diberikan informasi bahwa analisis kita sudah selesai dan hasilnya dapat kita langsung generate. Nah kurang lebih adalah seperti itu untuk background dari CFD tools untuk kita melakukan simulation fluid. Lalu bagaimana tentang Autodesk CFD? Autodesk CFD seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di CFD kita juga dapat melakukan beberapa tantangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Contohnya kita dapat melakukan suatu import model ke studi environment yang ada di Autodesk, bahkan jika Bapak dan Ibu memiliki pada satu PC tersebut sudah diinstal untuk CAD software ya, dan juga CFD-nya itu nanti akan terdapat suatu feature atau tools yang dapat kita klik langsung melakukan generate model ke Autodesk CFD. Lalu juga di CFD, Autodesk kita memiliki solver untuk melakukan proses mesh dengan proses auto-sizing dan juga kita dapat melakukan thermal stress analysis. Nah ini adalah beberapa feature yang dimiliki oleh Autodesk CFD. Jadi yang pertama adalah kita berbicara tentang desain study environment, di sana itu adalah salah satu tampilan untuk kita mengerjakan simulation di Autodesk CFD, lalu juga kita dapat melakukan analisis untuk fluid flow atau aliran dari fluid tersebut, lalu kita juga bisa melakukan fluid motion flow, jadi contohnya jika di model tersebut ada motor yang mana motor tersebut bergerak atau turbin, nah turbin tersebut dapat kita melakukan pergerakan di Autodesk CFD, lalu juga kita dapat melakukan proses auto-sizing untuk geometri serta mesin. Ini yang lebih komplitnya yaitu di Autodesk CFD kami bisa membaca beberapa multi-cat data dari beberapa software ya, jadi contohnya seperti dari Inventor ataupun dari SketchUp, lalu juga jika Bapak memiliki model dari Siemens ataupun dari format STP, IGS itu dapat kita buka. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika saya memiliki model dari Revit, apakah bisa dibaca? Di Revit saya sarankan nanti Bapak bisa melakukan export ke .shat, itu jika Bapak ingin melakukan analisis model yang berbeda ya, di berbeda PC seperti itu, namun jika Bapak memiliki analisis, ingin melakukan analisis di PC yang sama, Bapak tinggal klik aja feature yang ada di Revit, di sana ada di tab simulation, lalu nanti dapat mengirim model tersebut otomatis langsung ke Autodesk CFD seperti itu. Lalu nanti di Autodesk CFD kita juga bisa melakukan studi automation dan juga result visualization seperti pergerakan flow-nya seperti apa, arahnya ke mana, arah faktornya ke arah mana, lalu juga kita bisa melakukan multi-skenario design ketika kita ingin melakukan analisis misal dalam beberapa perbandingan. Let's say contohnya kita ingin melakukan analisis untuk musim panas dan juga musim dingin, ataupun pada suhu sekian dan juga suhu sekian, itu dapat kita lakukan dengan multi-skenario design. Oke, pertanyaan dari Pak Dodi, kalau modelnya di Revit ada link, mesti diputus dulu atau bisa langsung? Pak Dodi maksudnya ketika link ini link dari mana, mungkin kalau misal link dari link yang lainnya itu mungkin nggak perlu diputus dulu, karena ketika nanti Bapak melakukan pengiriman model ke Autodesk CFD itu nanti Revit model yang saat itu terampil di Revit Bapak, otomatis nanti akan ter-convert ke Autodesk CFD model, jadi itu nggak perlu diputus dulu, jadi ketika kita langsung klik, otomatis nanti langsung terkirim ke Autodesk CFD-nya Pak Dodi seperti itu. Oke, lalu selanjutnya mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kita ingin melakukan customize untuk material database. Di Autodesk CFD kita sudah menyediakan beberapa material, namun juga material tersebut dapat kita lakukan customize, karena biasanya material-material di sini memang masih bisa dibilang adalah untuk default, belum custom, jadi kita dapat melakukan proses customize untuk analisis di Autodesk CFD tersebut. Lalu benefit-nya apa ketika kita menggunakan Autodesk CFD? Yang pertama adalah kita dapat melakukan analisis performance. Nah, performance tersebut nanti pasti akan berpengaruh juga ke life of time dari produk. Contohnya ketika kita melakukan analisis untuk electronic cooling, biasanya ketika analisis untuk electronic cooling tersebut, ketika si IC lebih cepat panas, maka kan pasti kita, si IC tersebut akan lebih cepat rusak. Makanya kita dapat melakukan proses analisis CFD tersebut untuk menjaga suhu si IC tersebut, supaya bisa dibilang nggak overheat ya, seperti itu. Lalu juga kita dapat melakukan comparison dari beberapa desain, contohnya kalau misalnya kita berbicara desain untuk electronic cooling, lebih baik fan-nya ditaruh di mana, lalu juga heatsink-nya kita taruh di dekat komponen yang mana, seperti itu. Nah, untuk autologi CFD di sini lebih sering digunakan untuk contohnya untuk electronic cooling, lalu juga untuk model di data center, lalu juga ada lightning, serta di industri machinery, serta di EEC industry untuk proses di building environment. Lightning di sini, kita berfokusnya bukan pada pencahayaannya ya, tapi lightning di sini kita berfokus pada persebaran si panas atau thermal-nya. Mungkin kalau lightning, kita bisa berbicara dengan beberapa analisis di EEC collection, contohnya seperti insight, seperti itu. Nah, kalau misalnya di lightning yang ada di CFD, di sini kita berbicara adalah pada persebaran atau thermal yang dihasilkan dari panas si lampu. Contohnya, seperti yang kita tahu, lampu bolang biasa pasti akan berbeda dengan panas yang dihasilkan dengan lampu LED. Nah, itu nanti akan mempengaruhi lightning analisis untuk CFD yang ada di sini, seperti itu. Oke, mungkin jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan dari beberapa materi yang sudah saya deliver, bisa ditanyakan di kolom Q&A, maupun juga dapat ditanyakan di group chat, nanti dapat kita bantu jawab ataupun dari rekan-rekan tim analis. Sanya adalah kita berfokus pada EEC industry, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Jadi, di EEC di sini, kita dapat melakukan analisis biasanya yang paling sering adalah untuk thermal comfort, lalu juga di bagian natural ventilation, lalu juga di smoke migration, serta kita berbicara tentang internal dan juga eksternal air flow. Jadi, contohnya ketika kita memiliki inlet dari satu ventilasi, itu nanti akan keluar ke ventilasi yang mana itu dapat kita lakukan atau kita memiliki suatu AC, AC tersebut memiliki flow rate sekian, itu nanti dapat apakah sudah tersebar dengan baik, lalu nanti kita di orang-orang yang ada di dalam tersebut, apakah merasa nyaman atau enggak, kita dapat melakukan analisis tersebut untuk EEC industri seperti itu. Lalu juga di smoke migration, di Autodesk CFD, kita juga dapat kita lakukan untuk analisis di Autodesk CFD. Namun, smoke migration yang di sini mungkin masih banyak yang salah paham atau artinya contohnya smoke migration ini adalah ketika suatu mobil tersebut dibakar, apakah benda tersebut dibakar, nanti akan hasilnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya smoke migration yang dimakilkan di sini adalah enggak seperti itu, tapi smoke migration yang ada di sini adalah kita berfokus pada arah si gas yang dihasilkan dari smoke atau dari kebakaran. Contohnya seperti itu ya. Jadi, kita jangan sampai salah bahwa di smoke migration ataupun di CFD ini dapat kita lakukan analisis seperti multipisik. Contohnya, kalau misalnya kita berbicara memanaskan air panas, apakah air panas tersebut nanti akan menguap seperti itu, nah itu kita enggak sampai ke sana untuk volume awal dan volume akhirnya itu enggak sampai ke sana. Jadi, kita harus menjadikan beberapa batasan-batasan di autodesk CFD saat ini seperti itu. di sini adalah beberapa general goals ketika kita ingin melakukan CFD simulation untuk AC industri. Jadi, contohnya di sini terdapat satu ruangan, satu room, nah ruang tersebut, di sini kita bisa melihat ada supply udaranya dari beberapa tiga supply, nah di sini kita bisa melihat arahnya itu nanti ke arah mana ketika dia keluar ke arah X-house yang mana nanti di environment yang ada di luar itu dapat kita assign pressure seperti di bagian-bagian ya luar dengan pressure yang 0 seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita dapat melakukan untuk fluid flow modeling atau analisis kita juga nanti bisa melakukan heat transfer serta surface flow serta human comfort atau tingkat kenyamanan dari orang-orang yang ada di dalamnya seperti itu. Oke, ini adalah yang sangat sering di building environment kita bisa melakukan auto CFD analisis ini untuk beberapa case contohnya disini untuk data center dimana kita harus menjaga suhu dari ruang data center tersebut lalu juga kita dapat melakukan untuk proses operating room atau ruang operasi ya lalu juga kita dapat melakukan water management nah water management ini sebenarnya tidak hanya di satu building saja tapi kita juga bisa melakukan water management ini contohnya di mobil tangki bahan bakar yang berjalan itu dapat kita lakukan analisis jadi nanti kita dapat melakukan flow-nya seperti apa ketika contohnya si mobil tersebut mengerem seperti itu pertanyaan dari Pak Akpin Autodesk CFD ini memiliki database temperatur arah angin dan intensitas radiasi matahari setiap wilayah jadi di Autodesk CFD ini yang melakukan database temperatur itu adalah kita sendiri Pak jadi bukan kita lakukan contohnya ini dari daerah mana otomatis nanti langsung tergenerate itu enggak untuk temperatur nanti kita yang menentukan sendiri dan juga arah angin kita yang menentukan sendiri serta radiasi dari matahari itu nanti juga dapat kita tentukan sendiri seperti itu lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan wind study wind study ini sangat penting ketika kita membuat model untuk bangunan gedung bertingkat dan juga untuk bridge atau jembatan atau tunnel karena cukup riskan juga ketika kita ingin membuat suatu model contohnya model untuk jembatan di tengah laut seperti itu biasanya arah anginnya itu cukup bervariasi berbeda-beda dan juga untuk besarnya itu juga kadang berbeda-beda seperti itu nah yang perlu kita garis bawahi di sini analisis CFD contohnya untuk bridge dan juga tunnel mungkin saya lebih fokus ke bridge ya ketika kita ingin melakukan analisis si bridge tersebut mendapatkan angin contohnya nah angin tersebut saya analisis di autodesk CFD kita yang hasil atau result yang kita dapatkan itu adalah bukan berupa si wind tunnel tersebut eh sorry bukan wind tunnel si bridge tersebut itu gagal atau enggak tapi yang kita dapatkan adalah nilai pressure yang didapatkan oleh structure karena masih banyak yang salah arti autodesk CFD di sini itu kita dapat melakukan analisis si jembatan tersebut apakah nanti hasilnya gagal atau enggak itu salah besar jadi ketika kita ingin melakukan analisis dengan analisis contohnya kegagalan dari struktur maka dapat kita lakukan export export result dari autodesk CFD ke inventor Nastran contohnya seperti itu jadi kita dapat melakukan dapat kita melakukan analisis strukturnya itu di inventor Nastran oke ada pertanyaan dari Pak Pramudianto apakah output pressure yang dihasilkan dari CFD ini dapat ditransfer ke RSD mungkin RSA robot struktural analisis Pak Pramudianto kalau misal dari RSA saya belum pernah coba karena saya lebih berfokus ke struktural analisis yang menggunakan inventor Nastran jika kita melakukan analisis di inventor Nastran itu dapat kita export jadinya untuk beberapa result seperti pressure dan juga gaya-gaya yang dihasilkan dari result tersebut itu dapat kita kirim ke inventor Nastran untuk RSA mungkin nanti akan kita cari tahu dulu Pak nanti mungkin bisa saya tanyakan ke tim dari EIC Industri seperti itu Pak Pramudianto oke lalu juga untuk pollution control karena di Autodesk EFD ini kita juga bisa melakukan untuk smoke migration maka kita dapat melakukan untuk pollution control jadi kita dapat melihat arah pollutionnya ke arah mana ketika angin tersebut mendapatkan velocity ke arah mana seperti itu lalu juga kita bisa melakukan analisis untuk ruangan untuk contohnya ruang meeting ruang meeting tersebut dari kapasitas atau daya tampungnya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan apakah ruang meeting tersebut dapat menampung sekian orang apakah ketika menampung sekian orang orang-orang yang ada di dalamnya tersebut akan mendapatkan tingkat kenyamanannya seperti apa itu dapat kita lakukan analisis di Autodesk CFD seperti itu oke nah disini adalah sedikit overview ketika kita memiliki model di Autodesk Refit jadi nanti dapat kita lakukan analisis langsung di Autodesk CFD dengan klik setidak kita kirim gambarnya namun nanti akan saya jelaskan tersebut beberapa terms yang perlu kita perhatikan kita melakukan modeling di Refit lalu nanti kita export model tersebut ke Autodesk CFD nah disini untuk ruang operasi kita dapat melihat apakah nanti ada tingkat suhunya seperti apa nah disini juga kita dapat melakukan thermal human comfort tingkat kenyamanan orang yang ada di dalamnya ini kita juga bisa melihat dari smoke migrationnya atau arah dari smokenya nah seperti ini jadi contohnya pada satu ruang tersebut kita memiliki asap yang bergerak lalu nanti kita keluar melalui outlet outlet yang kita generate seperti itu oke pertanyaan dari Pak Didi Autodesk CFD apakah sudah bisa menggunakan cloud computing untuk solvingnya yes Pak Didi untuk saat ini Autodesk CFD kita punya dua solver jadi solvernya yang pertama kita bisa menggunakan untuk lokal yang kedua kita bisa melakukan solving untuk plot seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi jadi ketika kita melakukan cloud computing ya otomatis dalam satu waktu kita bisa melakukan analisis yang cukup banyak atau lebih dari satu seperti itu Pak Didi oke untuk Pak pertanyaan lagi dari Pak Pramudianto untuk analisis yang dilakukan CFD ini berarti analisis secara makro bukan mikro analisis mikro yang saya maksud misalnya bagaimana karakteristik yang terjadi pada setiap materi yang terpasang pertanyaan ini mungkin sangat sering muncul jadi untuk autodesk CFD ini analisisnya dapat kita lakukan untuk makro dan juga mikro Pak Pramudianto contohnya kalau misal untuk yang mikro itu biasanya yang paling sering adalah untuk electronic cooling nah itu benar-benar kita berbicara dengan detail jadi ketika kita ingin melakukan analisis di EEC industry dengan analisis yang mikro dengan beberapa material yang secara detail karakteristiknya itu juga dapat kita lakukan namun nanti akan saya jelaskan juga efeknya apa ketika kita melakukan analisis yang benar-benar detail nah jadi kita kita juga bisa melakukan untuk analisis untuk bangunan bertingkat seperti ini yang ketika kita biasanya di gedung bertingkat ini makin atas pressure-nya itu biasanya makin tinggi karena aliran udaranya biasanya cukup bervariasi maka kita dapat melakukan analisis seperti Autodesk CFD ini seperti itu Pak selanjutnya beberapa case study contohnya untuk di factory simulation kita dapat melakukan beberapa case study contohnya seperti ini kita dapat melihat beberapa temperatur disini mungkin saya akan saya highlight disini disini kita bisa melihat beberapa disini disini kalau kita melihat disini temperaturnya dari 74 sampai dengan 68 Fahrenheit nah kita melihat disini untuk kontur warna yang di daerah disini yang diberikan titik-titik warna putih ini disini bisa dibilang adalah cukup panas nah biasanya disini tingkat kenyamanan tingkat kenyamanannya itu biasanya lebih lebih rendah dibandingkan dengan di bagian-bagian yang disini yang lebih dingin seperti itu di pressure kita juga dapat melakukan perbandingannya ini sangat-sangat mudah kita tinggal membuat plain resultnya saja itu sangat-sangat mudah ketika kita ingin melakukan explore untuk beberapa result oke pertanyaan dari Pak Didi lanjutan pertanyaan yang tadi apakah education version mendapatkan unlimited cloud credit di ICFD ini seperti di fusion cloud credit mungkin ini pertanyaannya mengenai penggunaan dari cloud credit ini Pak Didi untuk mungkin kalau yang di versi sebelumnya itu belum unlimited namun saya kurang tahu juga untuk yang versi yang baru saat ini mungkin masih sama Pak Didi untuk cloud creditnya seperti yang sebelumnya yaitu belum belum unlimited jadi masih terbatas nilai creditnya di autodesk CFD ini seperti itu Pak Didi karena terus terang saya belum pernah menggunakan autodesk CFD ini dengan cloud credit yang untuk edukasinya ntar kita 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 coba untuk make sure kembali oke lalu selanjutnya untuk test tadi yang sangat sering adalah untuk perbandingan di beberapa musim contohnya di musim panas dan juga di musim dingin bagaimana temperaturnya lalu juga pressure nya seperti apa itu dapat kita lakukan di autodesk CFD yaitu caranya kita tinggal membuat multi skenario design itu gak ada masalah itu sangat sangat memudahkan ketika kita ingin membuat comparation dengan beberapa model ataupun beberapa situasi seperti itu oke nah ini adalah yang sangat sering ketika kita ingin melakukan example case untuk di building environment yang sangat sering biasanya adalah untuk air flow dan juga baik itu di indoor maupun juga di outdoor contohnya di indoor kita berbicara tentang mechanism untuk ventilation nya lalu juga kita ingin melakukan calculation untuk thermal ataupun body comfort nya lalu juga smoke migration itu dapat kita lakukan lalu bagaimana jika di outdoor yang sangat sering itu adalah kita menganalisis adalah static pressure dari si bangunan tersebut yang diterima oleh bangunan tersebut dari adanya angin yang bergerak di sekitaran building tersebut lalu yang cukup menarik adalah untuk test di human comfort nah di PMV ini atau saya menyebutkan PMV ya predicted main fault predicted main fault ini adalah tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut saat ini kita menggunakan standar dari tahun 2004 ini mungkin pertama kali standar tersebut dikeluarkan untuk saat ini sudah ada di versi sekian 2000 sekian belas namun untuk nilainya itu masih sama yaitu nilainya adalah 7 nilai yaitu dari minus 3 sampai dengan positif 3 minus 3 disini adalah yang benar-benar dingin lalu juga plus 3 atau positif 3 itu adalah yang benar-benar panas jadi saya menyebutkan adalah 7 bagian atau 7 region ini adalah minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 dan 3 itu kita membaginya menjadi 7 region ini adalah salah satu hasil atau result dari test tersebut contohnya disitu ada audiotorium disana kita bisa memodelkan orang yang cukup banyak apakah orang tersebut nanti di bagian depan apakah dingin lalu di bagian yang belakang itu panas lalu juga di bagian atasnya apakah panas atau enggak seperti itu kita dapat melakukan ini contohnya untuk stadium contohnya saat ini stadium sudah banyak yang fungsi atapnya dapat menutup membuka ketika hujan seperti itu kita dapat menutup si atap tersebut tingkat kenyamanan di dalam stadium tersebut kita dapat lakukan analisis yaitu dengan autodesk CFD ini jadi kita dapat melihat ternyata origin disini ketika atap tersebut ditutup itu orang-orangnya enggak nyaman di bagian yang disini ternyata lebih nyaman dibandingkan dengan bagian bagian yang lain seperti itu kalau juga kita dapat melakukan di ruang meeting mungkin kalau di ruang meeting itu regionnya masih cukup kecil berbeda halnya dengan region ketika kita berbicara tentang yang lebih besar seperti kapasitas di stadium ini kita langsung berbicara di terms atau cara dan juga apa saja batasan batasan ketika kita ingin melakukan proses analisis di autodesk CFD dari building environment contohnya seperti ini kita memiliki beberapa test atau beberapa model model disini kita bisa membedakan yaitu di CAD data model dan juga CFD model simulation yaitu untuk CAD data model ini yang kita lakukan untuk proses modeling dan juga yang untuk CFD model simulation yang nanti akan kita lakukan untuk proses analisis nah yang perlu kita galis bawahi adalah ketika kita melakukan model atau export dari Revit ke Autodesk CFD biasanya langsung semua model-model tersebut akan tergenerate secara otomatis nah lalu kita harus berbicara karena ketika kita berbicara konsepnya ketika kita mengirim dari 3D model CAD data ke CFD simulation maka semuanya langsung akan terkirim maka kita perhatikan beberapa konsep tersebut nah disini every detail zone jadi yang model 3D view yang kita lihat di Revit itu nanti akan langsung terkirim ke simulation model yang menyebabkan nanti small geometric atau beberapa detail yang ada di model tersebut akan terkirim juga yang nanti ketika kita terkirim maka kita akan membutuhkan meshing yang benar-benar lebih kecil untuk elemen-elemen meshing yang akan kita analisis dengan konsekuensinya maka nanti time dan juga computing resource-nya akan lebih bertambah contohnya untuk analisis yang meshing yang lebih kecil itu nanti analisisnya adalah lebih lama dibandingkan dengan meshing-meshing yang tidak begitu detail lalu juga computing resource-nya contohnya seperti prosesor RAM VGA itu nanti akan semakin meningkat secara kebutuhannya berdasarkan dari nilai-nilai yang ada di number of elemen meshing tersebut seperti itu mungkin kalau kita berbicara masih desktop ini akan berpengaruh namun ketika kita berbicara tentang cloud computing untuk computing resource-nya tidak begitu berpengaruh karena kita akan memanfaatkan server autodesk untuk proses computing solving-nya seperti itu jadi kita dapat kita lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut kita dapat melakukan eliminate geometric detail disini contohnya di bagian pintu nah pintu disini ada handle-nya nah handle-nya disini kita bisa hilangkan aja lalu juga bagian detail di furniture-nya furniture-nya kalau misalnya kita ingin melakukan detail ya gak ada masalah juga tapi kalau misalnya kita ingin melakukan analisis yang bisa dibilang lebih cepat ya kita zoom-stikan aja si model geometrik si furniture disini kita modelkan yang gak begitu detail contohnya disini modelnya sedikit meliuk dan juga lebih kecil untuk penampang atau profilnya ini nanti akan menyebabkan meshing tersebut akan lebih lama untuk analisis seperti itu yang seperti ini ada overlap antara beberapa si phase model atau phase datanya disini juga kita dapat kita hilangkan aja kita jadikan yang benar-benar yang lebih penting seperti itu nah disini kita juga bisa melakukan beberapa clean up example contohnya seperti kita dapat melakukan hiding untuk kita hide aja untuk beberapa fixture lalu juga furniture railing ini biasanya gak begitu berpengaruh terhadap simulation di autodesk CFD ini seperti itu yang biasanya yang sangat berpengaruh yaitu pertama adalah inlet lalu juga outlet lalu juga phase untuk misal dari flow rate airnya seperti itu lalu juga untuk ventilationnya nah ini yang biasanya yang sangat sangat sering yang kita butuhkan nah disini kita juga perlu melakukan pendefinisian untuk air atau udaranya karena yang akan analisis itu adalah udaranya maka kita membutuhkan sign untuk bagian marci yang sebenarnya yaitu untuk udara nah kalau misal kita melihat disini perbedaan antara di sebelah kiri dan juga sebelah kanan disini akan saya tunjukkan sedikit nah di sebelah kiri disini terdapat sedikit detail nah disini detail nah detail ini saya rasa nggak begitu penting karena nanti di autodesk CFD kita dapat melakukan proses simplify seperti ini kita nggak perlu membuat yang benar-benar detail seperti ini karena yang sebenarnya hanya kita benar-benar perlukan adalah contohnya saya ubah warnanya dulu disini nah seperti ini bagian-bagian inlet dan juga outlet ini yang sangat sangat sebenarnya dibutuhkan di autodesk CFD seperti itu ini melanjutkan yang tadi ketika kita ingin melakukan detail contohnya kalau misal kita memiliki beberapa detail nanti akan melakukan analisis saya tandai terlebih dahulu nah disini ketika kita memiliki detail maka mesingnya nanti akan menjadi semakin lebih kecil seperti ini dengan adanya mesing yang seperti ini yang lebih kecil maka kita akan membutuhkan waktu analisis yang lebih lama dibandingkan untuk geometrical yang seperti ini yang bisa dibilang adalah tidak begitu detail nah disini juga kita contohnya ini dan juga di bagian yang ada disini ini cukup berbeda karena disini nanti elemen atau jumlahnya nanti akan meningkat dia lebih lebih lama untuk proses analisisnya seperti itu jadi kita harus mengurangi untuk beberapa small objek yang saya rasa belum begitu penting ketika kita ingin melakukan analisis untuk di Autodesk CFD nah kalau kita juga untuk material kita bagi menjadi beberapa material material pertama adalah untuk yang solid solid ini biasanya sudah cukup banyak di Autodesk CFD library ini contohnya seperti batu-batal juga ada gipsen untuk wood lalu juga ada untuk steel glass lalu juga ada constraint disitu juga kita dapat melakukan material contohnya untuk composite material lalu juga kita bisa melakukan wall construction type itu dapat kita lakukan untuk proses pemberian asin material lalu bagaimana jika fluid material di fluid material ini kita dapat kita sudah sediakan beberapa material contohnya ada air water itu dapat kita lakukan asin langsung dari database material namun yang menjadi kita menjadi perhatian adalah ini dua perbedaan ini ketika kita asin material disana ada fixed properties lalu juga ada variable properties nah variable properties ini biasanya kita pakai adalah ketika kita mendapatkan supply dari luar kalau misalnya yang fixed ini biasanya kita hanya dalam satu ruangan contohnya untuk lab lalu juga data center seperti itu nah kalau misalnya kita berbicara untuk variable ini biasanya kita yang mendapatkan supply width itu adalah dari luar ini perlu kita perhatikan karena ketika kita melakukan assign untuk material tersebut kita nanti akan dipilih ada dua pilihan yaitu untuk fluid material dan juga ada fixed fluid dan juga ada variable fluid seperti itu lalu selanjutnya ada boundary condition nah boundary condition disini yang sangat penting nah disini kita membutuhkan nanti akan saya jelaskan ada perbedaan beberapa boundary condition jadi disini ketika kita ingin melakukan proses analisis untuk suatu ruangan maka kita membutuhkan suatu air atau fluid yang ada disini yang mengisi atau berada di dalam cat model yang ada di autodesk CFD model simulation seperti itu lalu bagaimana jika kita ingin melakukan analisis untuk di bangunan bangunan bertingkat atau tingkat misal yang tadi salah satu yang sudah saya sebutkan yaitu jembatan nah jembatan disana berarti kita harus membuat suatu boundary yaitu benar-benar dalam si model atau jembatan tersebut adalah berada dalam satu domain atau bisa kita yukarkan domain tersebut adalah seperti terowongan angin atau wind tunnel yang mana nanti si model tersebut akan menerima wind load yang kita berikan pada software autodesk CFD oke nah disini kita juga fokus di thermal boundary disini thermal boundary disini yang sangat sering nanti kita tentukan yaitu bagaimana atau bagian mana yang sebagai inlet bagian mana yang sebagai outlet lalu seperti apa heat generationnya lalu juga thermal conditionnya seperti apa kita harus menentukan juga untuk inlet tersebut si flow dari fluid tersebut temperaturnya sekian lalu juga heat generationnya seperti apa film coefficientnya seperti apa itu dapat kita tentukan nah ini adalah workflow ketika kita ingin melakukan analisis di autodesk CFD yang pertama kita bisa melakukan untuk autodesk CFD untuk solving dengan local CFD dengan satu simulation per timenya dengan kapasitas atau capability adalah 1,8 million elemen per 39 second per iteration lalu jika kita ingin melakukan analisis dengan cloud-based analysis kita juga bisa melakukannya di sini dengan cloud-solving dengan bisa dibilang adalah tidak terbatas untuk simulation pada satu waktu tersebut dengan kapasitas atau capability yang lebih cepat yaitu 1,8 million elemen atau 1,8 juta elemen per 16 detiknya nah bisa dibilang di sini melebihi dibandingkan dengan lokal kalau lokal kan per 39 second nah kalau misal di cloud-based kita bisa dengan per 16 second dengan elemen yang sama seperti itu nah di sini juga kita dapat melakukan dengan cloud yang tadi yaitu dengan solve multiple job pada satu waktu tertentu pada waktu yang bersamaan dengan infinite computing pertanyaannya adalah bagaimana jika ternyata saya analisis analisis tersebut gagal nah ketika analisis tersebut gagal maka kita tidak akan dikenakan biaya namun jika analisis tersebut komplit atau sudah selesai itu nanti kita akan mendapatkan full charge lalu jika kita yang melakukan proses cancel nanti akan dikenakan biaya per 5 cloud credit per hournya sampai dengan ketika kita melakukan cancel tersebut jadi nah yang perlu diperhatikan fail di sini adalah fail dari hasil analisis maksudnya adalah analisis tersebut tidak mendapatkan hasil bukan dari analisis yang bapak kerjakan namun analisis tersebut tidak sesuai seperti yang bapak inginkan nah itu yang perlu digarisbawahi karena masih beberapa user yang menyalah artikan hal tersebut seperti itu oke lalu selanjutnya untuk result kita bisa menghasilkan cukup banyak yaitu contohnya di sini kita bisa berbicara untuk visualisasi untuk flow-nya seperti apa lalu juga arahnya seperti apa kita juga bisa memberikan plot antara beberapa titik itu dapat kita lakukan plot-nya tersebut kita dapat melakukan lihat flow direction berdasarkan faktor dari flow dari fluid tersebut kita juga bisa melakukan trace atau pergerakan dari partikel partikel udaranya atau fluidnya lebih garis besarnya kita juga nanti bisa melakukan wall kalkulator di bagian-bagian yang kita analisis tersebut lalu yang sangat sering dicari adalah LMA dan juga thermal comfort nah thermal comfort di sini kita bagi menjadi PMV 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 ini adalah yang sangat sering karena PMV ini adalah indeks yang dia akan memprediksi rata-rata orang yang ada di dalam satu ruangan tersebut dia menjadi sensasi thermal yang tadi sudah saya sebutkan ada tujuh skala dari minus tiga sampai positif tiga yaitu minus tiga minus dua minus satu 0 1 2 dan 3 itu adalah tingkat kenyamanan dari orang-orang yang ada di dalamnya itu dapat kita lakukan analisis untuk menghasilkan PMV dan juga ada PPD juga nah PPD ini dia kita menyebutnya adalah predicted percentage yang mana disana adalah tingkat ketidak nyamanan nah disini kalau tadi PMV adalah tingkat kenyamanan nah PPD-nya disini adalah tingkat tidak kenyamanannya lalu disini ada LMA nah LMA ini adalah nanti kita bisa memberikan floating antara satu saluran masuk atau inlet satu inlet dia ke outlet-nya itu nanti dapat kita floating sesuai situasi dari flow direction oke mungkin kurang lebih sih itu aja mengenai penjelasan dari Autodesk CFD dan juga CFD BigGround dan juga langkah-langkahnya mungkin kita akan langsung masuk ke sesi one-on-one learning mungkin sebelum kita mulai sesi one-on-one learning jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan dulu kepada kami ke tim panelist nanti jika ada pertanyaan bisa dibantu jawab oleh saya maupun oleh rekan-rekan tim panelist terima kasih 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 oke pertanyaan dari Pak Dodi trash itu bisa diasumsikan profil low pada diffuser enggak ya kalau kita bermain di HP AC oke yang dimaksud trash disini adalah si pembagian dari pergerakan dari fluid-fluidnya tersebut pak jadi kalau misal kita disana diffusernya kita ingin melakukan stress di partikel-partikelnya disana kita bisa melakukannya Pak Dodi Damanik oke mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan terlebih dahulu di kolom UNK maupun di group chat mungkin jika belum ada pertanyaan kita bisa langsung masuk ke sesi one-on-one learning ya oke nah mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan installation untuk Autodesk CFD-nya untuk saat ini saya menggunakan versi Autodesk CFD 2021 atau latest versinya mungkin dari Bapak ataupun Ibu ada yang menggunakan versi 2019 atau 2019 poin 2 itu juga gak ada masalah karena langkah-langkah atau ketusnya saya bilang masih sama penempatan dan juga fungsi-fungsinya masih sama oke nah jika sudah terbuka untuk Autodesk CFD-nya Bapak dan Ibu bisa membuka file karena jika Bapak dan Ibu sudah melakukan installation disana kita sudah sediakan untuk tutorial modelnya dia berada di public document di user public public document lalu juga Autodesk selanjutnya di Autodesk sekian-sekian kalau misal Bapak menggunakan Autodesk CFD 2019 maka Bapak dapat buka aja yang di 2019 disana ada file tutorial lalu disini saya pakai yang 2021 exhibit hall disini saya bisa pakai exhibit hall lalu disini Bapak tinggal pilih yang exhibit hall . CFD ST ini kalau sudah kita tinggal open aja dipastikan bahwa juga sudah memiliki license ataupun trial untuk Bapak melakukan running dengan Autodesk CFD ini seperti itu nah mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan open jika sudah mungkin bisa diinfokan kepada kami melalui group chat supaya nanti kita bisa langsung masuk ke operasional dan juga cara-cara kita ingin melakukan analysis nah jika nanti Bapak sudah melakukan open nah ini ini adalah model yang akan kita gunakan nah ini adalah model yang kita gunakan untuk melakukan zoom in zoom out nya kita menggunakan scroll yang ada di mouse scroll wheel yang ada di mouse untuk protect kita bisa menggunakan shift dan juga scroll mouse kita tekan disini untuk melakukan rotate lalu nanti kita juga bisa melakukan hiding atau melakukan hide kita bisa pilih kita bisa klik tangan dari pak mahendra materinya apa sudah dibagi di awal tadi sekalian software autodesk nya untuk modelnya model yang saat ini saya buka ini sudah ada di autodesk CFD bapak dan ibu jika bapak dan ibu sudah melakukan instalasi bapak tinggal open aja disini ada open ini saya ulang open lalu nanti bapak tinggal buka aja di user public public document autodesk disini lalu juga di autodesk CFD disini bapak nanti tinggal pilih aja exhibit hall disini ada exhibit hall nanti bapak tinggal pilih ini file nya disini saya ada tiga karena disini saya menggunakan yang masih baru namun jika bapak dan ibu sudah melakukan instalasi dan belum pernah mencoba biasanya disini nanti hanya ada satu aja nah untuk melakukan hide disini bapak bisa pilih terus juga nanti bisa bapak klik yaitu CTRL dan juga scroll wheel nah disini CTRL dan scroll wheel untuk melakukan hide kita nanti bisa melihat di dalam model atau di dalam model yang saya open disini di dalamnya ada orang nah orang disini adalah yang akan nanti kita ukur untuk tingkat kenyamanan dari orang-orang yang ada di dalamnya seperti itu bisa saya lanjut jika belum ada pertanyaan mengenai cara di Autodesk CFD ini oke nah kita sudah yang pertama adalah kita bisa menentukan material-material yang ter-assign nah disini kita bisa menentukan pilih material contohnya material yang ada disini kita memiliki beberapa material caranya adalah sangat mudah kita tinggal pilih aja beberapa material nah disini saya ingin melakukan aside material untuk wall dan juga untuk wall dan juga untuk roofnya kita tinggal pilih aja saya klik satu dan juga saya klik lagi untuk wallnya saya gak perlu pilih dengan CTRL atau shift itu gak perlu tapi kita tinggal pilih aja klik di bagian roof dan juga di bagian wall seperti ini kita tinggal klik biasa oke oke pertanyaan dari pak jodih damanik cara kita bisa melihat elemen di hide atau enggak selain di view ada enggak ya oke untuk caranya seperti tadi pak kita tinggal klik aja disini dengan CTRL sama scroll wheel kita tinggal klik aja nanti kalau misalnya melihat ada yang ter terhide atau enggak kita nanti tinggal pilih klik CTRL dan juga scroll wheelnya di luar nah disini di luar aja jangan di klik di bagian yang ada di partnya tapi kita tinggal klik aja di luar disini otomatis nanti dia akan muncul kembali oke nah disini saya send untuk wall dan juga booknya selanjutnya kita bisa melakukan edit material atau send material kita bisa dari klik kanan kita edit nah disini ada edit ataupun kita bisa pilih disini di tab yang ada di material kita bisa edit kita tentukan misal materialnya disini masih tipenya adalah fluid kita ubah jadi solid selanjutnya name materialnya disini cukup banyak kita pilih yang glass wall disini kita pilih nah kita kita tinggal apply aja nah disini nanti akan disebelah kiri bawah ya disebelah kiri bawah disana ada ada tanda unassigned dan juga ada glass wall nah disini ada beberapa warna yang berbeda ya contohnya disini warnanya warna ungu nah warna ungu disini adalah tandanya yang sudah terkesan untuk materialnya srl dan juga scroll wheel pak dodi jadi saya tekan srl dan juga saya scroll wheel nya saya tekan seperti ini nah disini nanti akan terhide tapi kalau saya ingin melakukan unhide saya tinggal ctrl dan juga scroll wheel tapi di luar part disini contohnya saya di luar yang warna biru ini nah otomatis dia nanti akan terunhide kembali oke nah jadi kalau kita ingin kita ingin melakukan kita ingin melakukan hiding kembali berarti saya tekan ctrl dan juga scroll wheel seperti ini nah disini sudah terlihat ini adalah bagian dalam atau bagian kirinya atau bagian udara yang mengisi si model tersebut untuk melakukan assign kita bisa tinggal klik aja kembali kita edit disini kita tentukan tipenya adalah fluid selanjutnya disini kita berikan air selanjutnya disini ada environment nah disini environment yang perlu kita setup seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal kita memiliki dua jenis material yaitu ada fix dan juga variable nah kalau misal di variable disini sorry di case yang saat ini karena nanti kita akan mendapatkan supply dari luar maka kita pilih aja yang ada di variable nah disini kita pilih yang variable nanti akan menyesuaikan udara dari luar fluidnya seperti itu nah selanjutnya kita tinggal apply aja disini sudah ter assign untuk airnya dan juga warnanya sudah terlihat kalau udah kita tinggal add aja kembali nanti terlihat seperti ini kalau udah terlihat seperti ini caranya kita bisa melakukan untuk blast untuk blast wall itu yang di bagian ini Pak Dodi yaitu di wall dindingnya dan juga untuk atapnya nah disini ini dan juga ini ini dan juga ini itu adalah yang glass wall caranya kita tinggal edit kita pilih tipenya solid selanjutnya name materialnya adalah yang di glass wall oke mungkin jika yang lainnya ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali di kolom Q&A ataupun di group chat untuk airnya itu yang di bagian yang disini Pak Dodi kalau kita hide the wall nanti dia akan ada solid baru lagi nah disini ada solid dalamnya yang mengisi ruangan nah itu nanti kita setting aja kita klik edit tipenya adalah fluid disini tipenya adalah fluid lalu selanjutnya disini ada yang air oke pertanyaan dari Pak rename object saat ini di CFD gak gak bisa Pak Pak Didi jadi kita nanti untuk objeknya disini untuk name-nya akan mengikuti dari model yang sebelumnya kita sign karena nanti kita di Autodesk CFD ini kita memiliki rule nah disini kita memiliki rule yang mana rule disini sangat berguna ketika kita melakukan import dari contohnya dari inventor ke CFD langsung ya terus juga kita melakukan import dari Revit CFD CFD itu nanti kita disini akan mendapatkan nama objek yang bisa kita assign sebagai rule disini nanti ada cat data materialnya dan juga nanti akan ada cat data CFD materialnya itu nanti akan terbawa yaitu dengan bantuan si rule tersebut maka untuk saat ini belum tersedia untuk rename objek tersebut yes betul Pak Dodi untuk udara jadi itu menutupi seluruh ruangan karena yang nanti yang akan kita analisis yaitu memang si environment dalam yang ada di dalam satu ruangan tersebut Pak Dodi oke ini yang lain jika ada pertanyaan bisa ditanyakan juga ini saya kait juga nah lalu selanjutnya disini yang di bagian brownnya disini saya bisa pilih kembali selanjutnya disini saya edit tipnya saya rubah menjadi solid name nya yaitu dengan disini ada brick saya pilih brick selanjutnya disini saya bisa apply oh sorry tadi saya ke sense mode selector lebih dahulu seperti ini lalu juga disini tadi adalah fluid air saya setup variable saya ini saya oke jadi yang kita jadikan perhatian juga jangan sampai yang tadi sudah saya assign yang sudah kita assign itu sengaja kita pilih gitu ya gak sengaja kita pilih nah otomatis nanti disini akan ikut jadinya jadi saya serankan ketika Bapak ingin melakukan assign material itu Bapak bisa dipilih aja dulu disini kita klik kanan lalu ada di select all di select all sampai disini saya pilih orang pilih bangku dua disini saya bisa melakukan di select all klik kanan ada di select all nah disini nanti akan otomatis ter un assign untuk unit variable bisa dirubah juga Pak Dodi itu bisa dirubah untuk unit variable nya oke ini akan saya coba buka juga ini untuk materialnya sebentar oke disini untuk materialnya yang pertama adalah air air atau udara tadi sudah kita assign di poin nomor dua ya yaitu untuk general model air nya atau udara lalu juga ada brick untuk floor nya selanjutnya ada glass wool yang tadi kita pakai untuk selling dan juga untuk walls nya terus juga disini kita masih memiliki tiga un assign model yang pertama adalah untuk yang ini tempat duduk ada dua yang pertama ada yang satu lagi ada orang nah selanjutnya ketika sudah kita melakukan assign kita assign kembali untuk unit untuk tempat duduknya nah tempat duduknya contohnya kalau saya sudah pilih ya untuk orangnya terus saya pilih kembali disini oh ternyata disini saya salah pilih saya bisa tinggal pilih klik kanan di select all nah seperti ini selanjutnya saya pilih kembali untuk bagian tempat duduk disini saya edit saya material tipenya saya ubah menjadi solid disini nama materialnya saya gunakan untuk wood soft nah disini wood soft saya apply nah disini kita lihat kembali ya disini ada wood soft juga terassign dua ini dan ternyata masih ada yang satu lagi yang unassign yaitu bisa kita lihat disini kita klik aja ini saya mungkin saya un disable dulu nah saya klik oh ternyata disini yang bagian orang kita bisa pilih terlebih dahulu kita pilih orangnya terus kita edit di autodesk CFD yang menariknya adalah untuk orang itu juga sudah disediakan untuk materialnya kita pilih solid terus namenya kita pilih yang di human disini kita pilih human pilih human lalu nanti kita tinggal apply nah nanti kontak kita sudah lakukan apply kita bisa melihat yang ada disini contohnya yang di unassign ini harusnya sudah hilang nah disini dia nanti akan berubah menjadi wood human glass wall brick dan juga air disini kita juga bisa melihat di tab material disini sudah terassign semua lalu kita sudah selesai untuk pemberian material selanjutnya apa kita pemberian untuk yang namanya boundary condition atau batasan-batasan ketika kita ingin melakukan analisis contohnya seperti inletnya di bagian mana lalu kecepatannya seperti apa volume flow rate seperti apa temperaturnya seperti apa itu dapat kita lakukan analisis disana kita tentukan oke ini kalau ada yang belum selesai bisa ditanyakan kepada kami kita masuk ke boundary foundation yang pertama adalah saya ingin memberikan supply air dari luar disini kita tinggal pilih saja bagian disini bagian belakang bagian belakang kita tinggal pilih dan dipastiin disini ada dua pilihan ada seleksinya di ada volume dan juga ada surface kalau surface kita hanya berbicara untuk surface nya tapi kalau volume kita berbicara dalam satu volume nya ini kita pilih surface kita pilih di bagian disini kita klik nah itu kita edit disini kita berikan tipenya adalah untuk volume flow rate dengan unitnya kita berikan menggunakan satuan fit kibik per minute CPM oke selanjutnya disini kita assign untuk volume rate nya adalah sebesar 550 jika sudah kita berikan kita assign kita kita apply lalu kita bisa memberikan temperature condition nya nah temperature condition di bagian face yang sama disini kita sebenarnya gak perlu klik lagi tapi kita tinggal klik kanan aja terus disini ada previews disini ada previews ya ini dia nanti akan otomatis terselek kembali kita klik kanan edit terus kita assign untuk material eh sorry untuk temperature disini ada temperature untuk unit nya kita bisa menggunakan beberapa unit disini saat ini kita gunakan yang Fahrenheit aja yaitu dengan 64 Fahrenheit namun jika bapak dan ibu ingin menggunakan dan sebagainya itu juga gak ada masalah nah disini nanti kita akan mundur dua gak lagi ya disini ada volume flow rate dan juga ada temperature nah disini kita bisa kita zoom kita lihat oh ternyata disini sudah tersend untuk volume flow rate dan juga untuk temperaturnya oke lalu selanjutnya disini kita dari Pak Dodi Dalmanik kalau tambah velocity bisa gitu ya bisa Pak Dodi jadi disini nanti kalau misalnya bapak ingin memberikan velocity nya juga itu juga gak ada masalah juga contohnya ingin memberikan velocity di bagian disini atau di bagian manapun itu juga gak ada masalah bisa juga jadi tergantung kebutuhan atau kondisi di lapangan yang sesuai seperti disini tadi kebetulan ada di kita gunakan volume flow rate nah ini biasanya udah langsung berdasarkan untuk C jadi biasanya nilainya adalah untuk yang volume flow rate minute nya berapa seperti itu jadi kalau Bapak mau tambahkan untuk velocity juga gak ada masalah oke selanjutnya adalah kita memberikan kalau tadi kita import untuk oke kalau misal untuk yang untuk yang velocity disini memang batasan untuk unitnya adalah hanya ini aja Pak Dodi unit per power dan sebagainya meter per hour meter per second seperti itu kalau tadi kita berikan untuk inlet selanjutnya kita berikan adalah outlet nya yaitu yang keluar dia keluarnya ke arah mana atau exhaust nya di bagian yang mana seperti itu nah disini kita bisa pilih kita klik lalu kita edit untuk menentukan arah keluarnya maka disana kita bisa memberikan pressure nah disini pressure pressure kita pastikan disini adalah sebagai pressure untuk daerah luar atau outdoor yaitu dengan 0 psi disini kita pilih kita tinggal apply kembali nanti akan tambah satu lagi disini ada pressure dan disini ada tanda sudah terassign nah jika sudah nah disini kita sudah assign untuk volume flow rate dengan temperatur dan juga disini ada pressure untuk outlet nya selanjutnya kita bisa memberikan assign untuk boundary condition berupa exterior thermal nah exterior thermal ini cukup penting ini adalah yang ia menahan thermal dari luar atau panas yang dia dapatkan dari luar sekian ini adalah boundary condition nya disini saya assign untuk di bagian bagian yang menyalimuti bisa dibilang seperti itu yang pertama ada di bagian sini satu di bagian atap itu semua saya assign saya assign disini saya assign juga disini bagian atapnya sudah terassign semua kalau disini satu lagi belum lalu selanjutnya saya rotate saya assign bagian yang disini samping-sampingnya untuk di wall di bagian depan di bagian yang sisi samping satunya lagi disini kalau bapak ingin memberikan di bagian belakangnya juga tidak ada masalah bisa juga jika sudah disini bapak bisa edit dengan tipenya adalah tipe film coefficient film 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 coefficient nya dengan satuan yang btq fit persegi per a per r btq ft persegi per h per r dengan film coefficient nya adalah yang 3,5 dengan temperatur unit nya disini unitnya saya gunakan yaitu Fahrenheit dengan referensi nya dari luar adalah 100 Fahrenheit itu sudah saya bisa type disini nanti akan muncul tanda yang baru kembali disini tanda dia sudah tersign nah selanjutnya disini saya bisa melakukan assign untuk orangnya karena setiap orang pasti punya bodi thermal ya nah disini pasti setiap orang pasti punya bodi thermal tapi dipastikan bapak untuk melakukan assign si human yang ada di orangnya bapak klik dulu disini ada selection nya kita pakai yang volume kita pakai yang volume kita klik orang atau kita spreadin kita bisa disable terlebih dahulu kita pilih volume kita klik orangnya selanjutnya kita edit hit kita ubah total hit generation nya menjadi satu one way disini kita satu one way dengan total hit generation nya adalah 60 nah ini sudah standar untuk nilai orang yang ada di dalamnya untuk hit generation untuk human ini sudah standar kita tinggal pilih aja 60 kita apply nanti kalau misalnya sudah nanti disini akan tergenerate satu boundary condition untuk heat total heat generation nya disini disini sudah ada volume flow rate pressure temperature film coefficient total heat generation dan sebagainya lalu jika sudah kita assign untuk material fit juga boundary condition selanjutnya kita bisa melakukan assign untuk mass sizing nya nah disini nah mass sizing nya disini ini yang adalah yang saya sebutkan tadi ketika kita memiliki detail model yang bisa dibilang modelnya tersebut sangat kompleks maka nanti untuk massing nya pasti akan lebih detail juga gitu ya elemen yang dihasilkan akan lebih besar disini kita bisa pilih aja messaging kita pilih auto size nah disini nanti dia akan melakukan generate secara otomatis secara auto sizing berdasarkan model-model yang sebelumnya sudah kita assign material nah jika kita ingin melihat hasil dari massing tersebut kita bisa klik kanan aja disini terus kita select all terus kita bisa klik kanan lagi disini ada yang namanya preview nah ini adalah hasil messaging yang didapatkan kalau misal kita dari jauh ya seperti ini untuk bagian-bagian yang sudut nah disini biasanya nanti messagingnya akan lebih kecil dibandingkan dengan bagian-bagian yang bukan sudut maka itu tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa untuk model saya sarankan kita melakukan proses simplify dengan tidak terlalu kompleks model-model yang kita akan lakukan analisis seperti itu jadi itu adalah pain-poin ketika kita ingin melakukan model yang kita generate secara otomatis dari Revit kalau misalnya Revit-nya itu yang benar-benar detail maka itu akan menjadi suatu pekerjaan juga yang lebih effort kita ingin melakukan analisis nah disini saya bisa melihat di bagian yang di dalamnya nah di bagian yang orang yang ada di dalamnya nah disini kita bisa melihat bagian-bagian yang disini pasti dia lebih lebih kecil ukuran mesh-nya dibandingkan dengan bagian yang lainnya seperti yang ada disini maka itu kita harus melakukan proses simplify yang bisa dibilang mengurangi beban pekerjaan dari analisis atau simulation yang akan kita lakukan untuk melakukan shading kembali untuk mesh-nya disini saya bisa klik kanan dan ada circle dulu disini ada clear saya bisa klik iya betul Pak Dodi jadi untuk model orang itu dari awal jadi kalau misal Bapak punya model dari dari Revit gitu ya nah di Revit itu kita udah assign dulu kita sudah berikan orang tersebut gitu kita sudah insert di model yang ada di Revit jadi kita di autodentic CFD ini kita benar-benar pure hanya melakukan analisis analisis untuk CFD tersebut seperti itu nah disini jika sudah di clear ini kita bisa lakukan proses yang selanjutnya contohnya kalau misal kita ingin melakukan solution setting nah disini solution setting ini cukup penting yang akan kita lakukan karena kita ingin mendapatkan nilai dari thermal convertnya nah kita bisa pilih saya ulang lagi ya disini ada solve tapi jangan di klik solve dulu disini kita bisa pilih yaitu ada result quantity kita cek please untuk thermal convertnya selanjutnya kita kalau udah kita oke aja disini saya oke saya pilih ke fisik disini ada fisik saya klik untuk flow atau alirannya selanjutnya disini saya pilih heat transfer karena nanti saya ingin melakukan heat transfer proses dari udara ke orang terus juga saya berikan radiation serta yang gak kalau penting adalah saya berikan assign untuk gravity direction kita bisa melihat disini ternyata grafitinya adalah ke arah Z minus negatif Z berarti disini kita bisa 0,0 koma minus 1 oke oke pertanyaan dari Pak Dodi kembali iteration itu maksudnya apa jadi kita melakukan analisis baik itu analisis udara analisis structure yang kita lakukan adalah proses kiterasi kiterasinya adalah perhitungan perhitungan secara komputasional yang mana secara berulang karena jadi kalau kita iteration 100 maka nanti si software akan menghitung secara 100 kali 100 kali sampai dia nanti hasilnya konforgen atau hasilnya itu tidak terpaut jauh contohnya kalau hasil analisis pertama adalah temperaturnya 60 derajat iterasi keduanya hasilnya ada 50 derajat lalu iterasi ketiga itu 51 derajat maka dari satu kedua itu gapnya itu masih terlalu jauh atau masih bisa dibilang masih belum akurat atau belum konforgen nah dengan di dua ketiga ini udah jaraknya nggak begitu tinggi maka kita kita bilang adalah sudah mendekati nilai yang iterasinya yang akurat seperti itu nah disini kita bisa assign bisa itu 100 atau 500 disini saya assign aja 100 karena kalau 500 nanti takutnya terlalu lama karena waktu kita cukup terbatas ya nah disini jika tadi sudah di assign untuk fisiknya yaitu di flow dan juga hit transfer radiation serta sudah assign gravity direction kita bisa close aja disini kita close jangan dissolve kalau dissolve nanti bapak akan langsung melakukan iterasi persitungan atau proses solving disini saya close disini saya close lalu saya ingin memberikan nah disini saya ingin memberikan nama case atau multi skenario contohnya disini saya skenario 1 bisa saya rename saya gunakan saya ubah menjadi misal summer gitu ya saya summer jika sudah disini bisa saya save aja saya save jika sudah di save nanti bapak bisa melakukan clone skenario nah clone skenario ini seperti copy paste gitu ya kita tinggal klik tanan terus juga disini ada clone disini kita ubah namanya misal menjadi winter nanti kita akan melakukan perbandingan antara winter dan juga summer saya copy ini untuk material dan juga boundary condition nya itu nanti akan otomatis dia terbawa nanti nanti akan terbawa jadi kita gak perlu melakukan set ulang untuk material boundary condition nya supaya kita itu kita gak perlu melakukan sign ulang yang perlu kita ubah adalah contohnya disini untuk film coefficient atau dari luar ya panas thermal dari luar disini kita bisa klik kanan lalu disini ada edit dan ada edit lalu kita bisa pilih karena tadi untuk yang summer 100 di winter kita bisa pilih misal 25 Fahrenheit disini kita apply selanjutnya disini kita bisa berikan satu lagi yang ada di volume flow rate nya kalau temperament awalnya adalah 64 karena disini bisa bilang lebih dingin ya lebih dingin karena tadi di skenario yang satunya kita sedang analisis untuk yang mode panas atau summer skenario untuk yang winter pasti kita akan memberikan flow rate atau suhu dari AC tersebut yang lebih hangat lebih panas kita bisa berikanan kita edit volume flow rate nya saya bisa sama 550 tapi temperaturnya 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 saya bisa berikan yang awalnya 64 saya asign menjadi 85 sampai disini nanti sudah terasign 85 Fahrenheit dan juga 25 Fahrenheit ini akan kita ubah disini kita masuk ke pemilihan skenario analisis di simulation kita ada yang namanya solve manager disini ada solve manager disini kita bisa checklist aja include solution set jadi nanti dia akan dalam satu set pekerjaannya ini solving analysis nya ini terus nanti kita pilih yang kita analisis yang pertama yang mana yang winter dulu atau yang summer dulu kalau misalnya saya ingin lakukan yang winter dulu ini bisa saya balik winter yang pertama summer yang kedua start time nya juga bisa kita masukkan mau kita analisisnya kapan jadi kalau contohnya kita ingin analisisnya yang pertama adalah hari ini jam sekian lalu yang kedua ingin analisisnya sekian ini bisa kita ubah aja gak ada masalah lalu selesai disini ada solve komputer disini ada mycomputer dan juga ada komputer scalable solver nah disini untuk kita pakai mycomputer aja biasanya kalau misalnya bapak dan ibu sudah melakukan login juga di Autodesk akun memiliki memiliki cloud credit disini nanti ada pilihan yang menyebutkan untuk cloud untuk solver komputernya nah disini kalau udah bapak tinggal kalau udah kita tinggal submit aja disini tinggal submit terus saya close sambil menunggu ini selesai kalau bapak dan ibu harus di klik submit kalau saya karena saya sudah menyiapkan hasil yang sudah selesai oke Terima kasih. Oke, mungkin jika Bapak dan Ibu belum selesai untuk analisisnya, bisa sambil ditanya saja ke kolom UNE maupun di grup chat. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil analisisnya. Nah, untuk result-nya saya pakai yang iterasi 100 saja Pak Gidi supaya tidak begitu lama. Ya, saya 100 sudah konvergen. Untuk Pak Dodi juga, iterasi semakin tinggi, semakin akurat, jawabannya nggak selalu. Kadang kalau misal kita analisis ternyata 100 saja sudah konvergen, maka ya kalau kita analisis 200 ya itu hasilnya akan sama saja, karena hasilnya sudah konvergen, sudah mendekati nilai yang stabil seperti itu. Jadi, kita bisa melihat contohnya kalau di sini, di autodecfd itu di sini ada iteration run-nya, nanti kita bisa melanjutkan kayak gini. Contohnya kalau misal 100, konvergen filenya itu belum konvergen, itu nanti kita bisa melanjutkan kembali. Di sini nanti kita tinggal pilih saja. Iteration run-nya itu berapa lagi gitu. Jadi, nanti akan melanjutkan dari yang sudah. Jadi, kalau Bapak ingin melakukan analisis yang saya bilang menghemat waktu gitu ya, itu bisa Bapak lakukan secara satu per satu. Oke, pertanyaan lagi dari Pak Dodi. Untuk yang motion itu buat dynamic seperti selling fun. Nah, untuk selling fun, ya. Kita bisa menggunakan seperti yang ada di motion. Nah, ini ada di motion. Serta kita juga bisa melakukannya nanti kalau di boundary condition, itu kita ada yang namanya... Nah, di sini ada external fun. External fun ini bisa kita gunakan sebagai yang berputar. Seperti itu. Ini biasa external fun ini sangat sering kalau kita berbicara analisis untuk electronic cooling, ini sering banget digunakan. Karena kita bisa menghemat waktu. Karena kalau kita pakai yang motion ini, waktunya pasti akan lebih lama. Karena analisisnya lebih komplek dibandingkan dengan analisis yang di boundary condition-nya saya setting sebagai external fun, seperti itu. Untuk stop iterasi berdasarkan kestabilan suatu parameter, itu kalau misalnya kita cancel, Pak Didi itu nanti sering error. Jadi, saya sarankan untuk nggak melakukan stop iterasi, seperti itu. Karena nanti hasilnya kadang memang bisa, kadang bisa dibaca. Namun, ada beberapa parameter yang nanti terkadang error dan menjadikan force close. Karena biasanya ketika kita iterasi misal 200 gitu ya, ternyata 150 udah convergen, itu biasanya nanti akan ter-stop otomatis sendiri kok, seperti itu. Oke. Nah. Nah, di sini Pak Dodi Damanik untuk melihat progress-nya. Kita bisa melihat dari convergence plot-nya di sini. Contohnya di sini sudah mendekati convergence. Nah, ini titik-titiknya. Nah, di sini. Ini dapat kita lihat saja seperti ini. Seperti kalau misalnya saya tadi assign-nya adalah sampai ke misal 200, ya nanti pasti dia akan menambahkan kembali, seperti itu. Nah, di sini mungkin belum begitu convergen, tapi di sini sudah sedikit mendekati, karena nanti akan memakan waktu yang lebih lama, seperti itu. Oke. Untuk kestabilan itu nggak bisa, Pak Adi. Jadi, kita langsung aja kita assign nanti yang menentukan si software. Kita belum bisa menentukan parameter-nya. Untuk menetapkan nilai convergen, itu nanti kita hanya membutuhkan nilai besaran dari jumlah iterasinya. Untuk menetapkan si convergen atau nggak, itu nanti si software-nya dari si grafiknya tersebut, Pak Pramudi. Nah, ini di sini adalah cara untuk kita mengeksplore. Saya ilangkan dulu untuk beberapa lainnya saya remove. Oke. Nah, di sini saya gunakan untuk yang di-study test skenario summer. Summer di sini kita bisa melakukan, contohnya saya ingin melihat PMV atau tempat kenyamanan orang yang di dalamnya, di sini kita bisa pilih aja. Di sini ada shader, ada hotline, ada transparan, dan sebagainya. Di sini saya pilih yang hotline aja. Nah, untuk mengunculkan si human atau si orangnya di sini, kita bisa pilih di sini ada human. Kita klik kanan, di sini ada shader. Kita pilih shader. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa pilih yang di global. Kita pilih global result-nya, itu adalah yang di sini ada predicted main vote. Predicted main vote. Kita pilih. Kita bisa melihat si orang yang ada di sini. Di dalam dia masih merasa dingin. Karena di sini kalau kita melihat predicate main vote-nya adalah dari 0 sampai dengan minus 3. Ini tandanya dia masih aman, belum kepenasan atau nggak hangat seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini ada di temperaturnya adalah paling tinggi seorang tersebut adalah di 37 derajat. Nah, dengan nilai yang paling rendah adalah di sekitar 17 derajat Celcius. Jadi, kita bisa edit untuk satuannya. Kita bisa tinggal klik kanan aja. Di sini ada unit. Kita bisa assign untuk Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Orange Chain, dan sebagainya. Jadi, simpulannya adalah ketika kita ingin melakukan analisis untuk thermal pancord, maka kita bisa mendapatkannya adalah dari sini, dari PMV. Begini ada, PMV. Dengan 7 skala, dari minus 3 itu adalah yang terdingin sampai dengan positif 3 itu adalah yang terdingin. Nah, kita juga bisa melakukan, di sini saya gunakan, saya ubah transparan aja. Nah, kita bisa melakukan, saya ubah transparan aja. Oke, nah, setelah di sini kita bisa langsung masuk ke contohnya untuk pembuatan tracing. Di sini, saya jangan gunakan untuk yang sudah meng-shaded aja. Saya ingin melakukan tracing atau arah si fluidnya. Nah, di sini kita bisa pilih aja. Di sini ada, di sini ada trace, terus kita pilih. Di sini ada sheet type-nya, lalu juga ada pattern-nya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini juga ada density-nya seperti apa. Di sini kita tinggal pilih aja, tinggal kita add. Tindukan di sini, dari sini ke sini. Di sini kita bisa melihat. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan trace yang dihasilkan di sini. Nah, apabila kita melihat di bagian yang ada di sebelah. Nah, dari sini ya, saya melihat dari sini. Nah, dia melakukan input di inlet yang ada di sebelah sini. Dia menuju lurus ya. Kalau misalnya kita melihat lagi yang dari atas. Di sini awalnya memang satu, apa namanya, satu jalur. Tetapi nanti dia akan dibagi menjadi lima jalur ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima jalur. Yang nanti akan masuk ke satu ruangan tersebut. Dia nanti akan masuk sampai ke arah ke pojok. Lalu nanti dia ke arah ke bawah. Dan dia akan menuju ke bagian yang outlet. Nah, di sini akan menuju ke bagian yang pattern-nya. Atau bagian ke luarnya seperti ini. Kita juga bisa melakukan animation. Itu juga enggak ada masalah. Bisa juga untuk melakukan height terhadap set satu yang ada di sini. Kita bisa klik kanan. Sorry, kita klik aja di checklist-nya. Kalau kita ingin melihat persebaran dari si plan-nya, di sini kita tinggal pilih aja plan, terus kita pilih klik add. Nah, di sini. Kalau di sini kita melihatnya adalah yang warna, ternyata warna merah gitu ya. Nah, warna merah di sini adalah sebenarnya hanya contour aja. Kalau kita melihat di plane, di sini ternyata merahnya di sini adalah untuk predicted main vote. Di sini saya edit. Terus saya edit di sini. Result-nya, eh, cerita di sini saya ubah menjadi contohnya temperatur gitu ya. Nah, temperatur. Seperti ini. Terus juga di sini kita bisa mengubah vector setting. Nah, vector setting di sini ada. Kita bisa melihat beberapa pilihan. Jadi, contohnya vector setting-nya adalah velocity vector. Nah, di sini kita pilih. Jadi, kita bisa melihat kira-kira arahnya itu ke arah mana, persebarannya seperti apa. Di sini juga ada app range-nya. Kita bisa buat aja jadi outline gitu ya. Seperti ini. Terus juga di sini ada. Saya gunakan yang lebih banyak. Di sini ukurannya saya per kecil atau per besar saya terlihat. Jadi, di sini kita bisa melihat untuk velocity vector-nya adalah ada yang di atas, ada yang ke bawah. Ini dia akan mengalami yang namanya pergerakan dari si weight flow analisis tersebut. Nah, di sini. Nah, kalau udah di sini bisa kita close atau di sini kita bisa ubah cuman ya di temperatur atau analisis untuk velocity arahnya itu dapat kita lakukan di sana. Ya, jadi untuk lubang segi empatnya, ini memang yang kita lakukan analisis atau kita modelkan di data modelnya seperti itu Pak Dodi. Jadi, kita bisa melakukan modeling atau melakukan analisis itu berdasarkan model yang kita assign sebelumnya ke dalam CFD ini. Makanya tadi di awal saya sebutkan adalah semua model yang saya kirim dari ad software baik itu inventor maupun juga autodesk refit gitu ya itu otomatis nanti akan otomatis terkirim ke autodesk CFD ini. maka itu kita perlu melakukan proses simplify supaya nanti model-model tersebut itu mengurangi beban ketika kita akan melakukan analisis. Contohnya yang tadi bentuk, apa namanya, bentuk handle pintu. Nah, bentuk handle pintu ini mungkin nggak begitu berpengaruh ya terhadap pergerakan partikel-partikel udaranya seperti itu Oke, Pak Gigi, material properties. Oke, material properties. Mungkin kita bisa edit. Di sini ada material. Di sini kita bisa edit. kita bisa melakukan material properties perubahan cukup banyak di sini. Di sini mungkin kalau database ini lebih ke penyimparannya aja. Di sini ada properties seperti viscosity, specific here, terus juga ada person-nya seperti apa itu juga dapat kita assign. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin melakukan customize, kita bisa pilih yang di sini ada di My Material. My Material ini bisa kita lakukan assign untuk properties material si fluid maupun si solid tersebut. Oke, bertanya dari Pak Asep. Berarti jika model detail dari Revit akan menjadi berat saat diekspor ke CFD untuk dianalisis? Yes, betul Pak Asep. Karena yang namanya analisis, pasti dia akan melakukan analisis tersebut itu berdasarkan model atau detail yang kita input. Jadi, kalau misalnya kita ingin melakukan analisis, saya sarankan adalah sudah melakukan simplify terlebih dahulu. Karena yang pertama ketika kita ingin melakukan analisis, pasti kita akan memperhatikan waktu untuk analisis. Itu satu yang pertama. Terus juga spek PC yang akan kita lakukan. Terus juga untuk detail-detail model yang tidak, apa ya, saya bilang adalah tidak cukup berpengaruh pada simulation yang akan kita lakukan. Contohnya tadi, handle pintu. Handle pintu untuk dianalisis udara, analisis aliran fluid itu tidak begitu berpengaruh. Jadi, kita bisa simplify saja. Itu tidak ada masalah. Berarti itu. Untuk format yang bisa dikirimkan dari Revit ke Autodesk CFD, itu langsung ada plugin-nya ketika bapak di satu PC tersebut itu ada Revit dan juga ada Autodesk CFD. Itu dia nanti akan langsung otomatis muncul plugin-nya. Mungkin karena saya memiliki inventor, akan saya sedikit munculkan di inventor ya. Itu nanti akan sama langkah-langkahnya. Lalu juga jika bapak ingin melakukan analisis di PC yang berbeda, bapak bisa lakukan export format tersebut ke format .state. Itu dapat kita lakukan. Kita pilih minggu inventor saja ya. Oke, atau mungkin seperti ini. Oke, atau mungkin seperti ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Pak Nikola, pernah export simplify model dari Revit ke CFD, tapi hasil ekspor di CFD-nya bentuknya tidak sesuai dengan aslinya. Untuk Pak Nikola, ini Bapak melakukan simplify model Revit ke CFD ini melalui software apa Pak Nikola? Sebagai informasi tambahan, sebagai informasi tambahan saat ini untuk simplify antara Revit ke CFD, jika Bapak ingin yang hasilnya lebih bagus, itu Bapak bisa melakukannya di Revit sendiri, itu secara manual, ataupun Bapak bisa melakukannya di Fusion, Fusion 360. itu Bapak bisa melakukan di Fusion 360 dengan bantuan inventor profesional. Itu kita punya satu workflow-nya, jadi workflow-nya dari Revit di Open di Fusion, itu kita bisa melakukannya. Oke, nah disini kita bisa melihat si arah alirannya seperti apa, lalu juga kita bisa melihat kira-kira nanti ini persebaran si aliran udarannya seperti apa tadi melalui yang ada di Thresh ya, di Thresh Sember Atur. Seperti ini. Seperti ini kalau misalnya kita melihat ternyata di bagian sisi yang di bagian belakang, ini belum terkakur di bagian sini. Bisa dibilang ya di sini nanti akan temperaturnya akan lebih tinggi dibandingkan di bagian-bagian yang lainnya. Maka itu kita bisa melakukan suggest satu. Suggest lagi gitu, ada satu inward di bagian titik point di sini, itu juga nggak ada masalah. Itu dapat mempengaruhi performance yang lebih baik. Lalu selanjutnya di sini kita punya namanya decision center. Center, decision center ini adalah summary dari beberapa. Nah di sini ada summary antara desain satu yang di summer dan juga di desain kedua. untuk yang winter, jadi kita bisa melihat average temperaturnya atau materi, temperatur rata-ratanya dan juga maksimum dan juga minimum temperaturnya. Ini dapat kita lihat di summary value. Sebentar, saya set screen kembali. Sudah terlihat. Nah di sini kita bisa melihat ya di bagian yang di sebelah belakang. ini belum ke cover untuk flow-nya dan cara saya ulangi lagi untuk cara melihat decision center. Di sini ada summary value-nya. Jadi summary value-nya di sini ada summer dan juga winter. di sini ada di sini average temperatur, maksimum temperatur, minimum temperatur. Di sini dapat kita lihat. Di sini unitnya juga bisa kita ubah. Nah di sini. Di sini kita bisa melihat. Di sini kita bisa melihat. Nah disini aja yang ditahui. Siap Oke sebentar Saya stop share dulu deh Saya stop share Saya share ulang Terima kasih Oke nah disini mungkin saya Ulang lagi Jadi tadi kita di result ya Nah disini di result kita bisa Melihat bahwa di bagian yang ada di Sini di belakang Sini dia belum ke cover untuk Untuk flow nya Nah disini kita belum bisa melihat flow nya Maka itu kita bisa Mungkin kita tambahkan disini Ada satu lagi inlet yang Dia bisa menyuplai Udara Lalu bagaimana juga kita ingin Melakukan perbandingan atau Decision center disini ada decision center Disini juga ada yang namanya Summary value Dia bisa membedakan antara Beberapa pilihan contohnya Disini ada average temperature Antara Design yang Pertama yaitu di summer dan juga ada di winter Kita bisa lihat average nya berapa Maksimum temperature berapa Minimum temperature berapa Itu dapat kita Lihat untuk Beberapa sunnya Disini juga unit nya bisa kita ubah Selgeus Fahrenheit Selvin Rankin dan sebagainya Nah Disini Saya Hidup dulu untuk trace nya Supaya lebih enak Kita bisa Melihat Yang namanya Wall calculator Contohnya saya ingin melakukan Wall calculator Wall calculator ya di Orang Oh disini saya ubah jadi Shedit aja Nah disini saya bisa Wall calculator Contohnya saya ingin melihat Suhu si orang yang ada disini Nah kalau bisa kita pilih yang ada disini Biasanya langsung Terotomatis jadi Sates Kita gak bisa milih satu Volume Nah ini kita tinggal pilih aja disini Kita pilih yang volume Kita pilih orangnya Nah kita disini Pilih yang ini Temperatur Fahrenheit saya ubah jadi Celsius Terus calculate Kita bisa melihat Orang ini dia dapat Suhu dari si Suplai Air tersebut adalah Kira-kira segini nih Dari 18 19 20 Nah gini Dari 18 sampai 20 sekian derajat Celsius Jadi nanti kita bisa Melakukan Generate juga Nanti ke sini Wall data file Ke .csv Yang dapat di open Ke Microsoft Excel Itu juga Bisa Gak ada masalah Seperti itu Oke mungkin sampai sini Ada yang ingin ditanyakan Terlebih dahulu Jika ada yang ingin ditanyakan Bisa ditanyakan Kepada kami Di kolom QnA Maupun di Group chat Lalu juga kita bisa Melakukan proses Generate Si Report Nah disini Kita bisa generate Report Nanti kita tinggal Generate aja Kita kontennya Baik itu Image Setup material Bonde-recondition Masing Dan sebagainya Dan juga Hasil dari simulation Baik itu Skenario yang mana Yang akan kita generate Nah disini Kita tinggal Klik aja Generate Oke Ada pertanyaan sampai Disini Ada pertanyaan Saya ditanyakan Kepada kami Ini adalah satu contoh Ya ketika kita punya Model Ini kita asumsikan aja Sebagai yang ada di Lapid Disini Disini Nanti akan muncul Satu tab Untuk simulation Yang nanti Kita bisa tinggal Klik Langsung nanti Ter-generate Ke Model yang ada Di CFD Langsung terkirim Namun Jadi permasalahan adalah Contohnya Kalau kayak seperti ini Beberapa detailnya Disini Ada cukup Detail ya Jadi kita bisa Melakukan proses Simplify terlebih dahulu Baik itu bisa di Inventor Ataupun juga di Fusion 360 Seperti itu Untuk Pak Dodi Untuk Satuan force Itu biasanya adalah Newton Pak Pak Dodi Jadi ini Satuannya adalah Ada Newton LBF Mikro Newton Dain Kalau Pascal itu Biasanya dia pressure Ya Kalau Pascal Biasanya dia pressure PSI SM Seperti itu Jadi memang Sudah di Assign Untuk Satuan-satuan Tersebut Itu ya Kalau Pressure Adalah apa Kalau force Adalah apa Temperature Adalah apa Seperti itu Sudah di Assign Oleh si Oleh si Software ya Seperti itu Jadi kita Sebagai user Kita gak perlu Gak perlu Berpikir Untuk Ini Satuannya apa Satuannya apa Tapi kita tinggal Pilih aja Di sana Kita ingin Menggunakan Satuan yang Sudah disediakan Oke Mungkin ada yang ingin Ditanyakan Kembali Mengenai Proses-proses Di Autodesk CFD Mungkin jika ada yang ingin Tanyakan Bisa ditanyakan Oke Pak Didi Bagaimana mengetahui Heat transfer Koefisien Di suatu Objek Contohnya Pada aplikasi Electronic Cooling Jika ingin Mengetahui Heat transfer Koefisien Pada Headsync Ini juga Bisa juga Nanti kita bisa Lihat dari Part yang ada Di sini Nanti kita bisa Lihat Di sini Kita calculate Jadi nanti Ada beberapa Pilihan Nah di sini Karena tadi Kebetulan kita Nggak assign Di awal Untuk Proses Di solvingnya Untuk generate Iteration Untuk Si koefisien Heat transfer Tersebut Maka ya Kita nanti Nggak dapat Tapi kita Bisa melakukannya Hal tersebut Untuk Satuannya Ini memang Paling sering Banyak sih Di Headsync Untuk Heat transfer Di electronic Cooling Tersebut Oke Jika ada Yang ingin Tanyakan Bisa Ditanyakan Kepada Kami Sudah masuk Week I Mark Oh 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 Terima kasih. Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Ini adalah bagaimana cara mendapatkan E-Certificate dari Autodesk. Jadi, ada beberapa peraturan mengenai cara mendapatkan E-Certificate dari Autodesk ini. Yang pertama adalah mohon isi questionnaire ini paling lambat besok Sabtu jam 23.59 atau intinya jangan sampai hari ini, setelah hari Minggu. Karena jika melewati waktu tersebut, peserta tidak akan mendapatkan Certificate. Lalu judul workshopnya adalah CFD Simulation for Building Environment. Di sini akan saya share ke chat ya untuk linknya. Send Nah, sudah saya send atau jika Bapak dan Ibu ingin di-foto, barcode-nya ini bisa di-foto ataupun di-scan. Ini juga tidak ada masalah. Jadi, nanti setelah Bapak mengisi questionnaire, nanti Bapak akan mendapatkan email dari EPC admin kami untuk mengirimkan tutorial cara mendapatkan attended certificate ke email Bapak dan Ibu. Jadi, diharap untuk selalu mengecek emailnya dan juga mohon perhatikan batas waktu dalam pengisian questionnaire dan juga menyelesaikan tahapan-tahapan. Karena selebihnya kami tidak akan melayani pembuatan Certificate jika ada salah satu yang telat seperti itu ya. Oke, mungkin Mas Safis, Mas Arinda dari saya, dari technical sudah cukup. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, Mas Bayu. Terima kasih banyak Mas Bayu sebagai application engineering kami hari ini. Ya, Bapak-Ibu. Menarik sekali kalau kita lihat ya bagaimana banyak sekali fitur atau fungsi dari Autodesk CFD ini untuk membantu kita dalam menganalisis udara, fridas, migration. Sampai kita lihat tadi berapa, betapa canggihnya Autodesk CFD ini untuk keperluan manufacturing maupun BIM ekosistem seperti itu. Jika Bapak-Ibu masih ada pertanyaan bisa kontak saya, Arinda. Ternyata kemarin juga beberapa sudah saya kontaknya, Bapak-Ibu bisa kontak lagi tidak masalah untuk keperluan sertifikat. Atau jika ingin melakukan pembelian license atau melakukan training khusus dengan kami juga bisa. Kami sebagai, selain sebagai Autodesk Training Center dan juga Certification Center Autodesk, kami juga sebagai Autodesk Code Partner di Indonesia ini Bapak-Ibu. Jadi, kami sebagai partner resmi dari Autodesk di Indonesia. Oke, mungkin next webinar Mas Bayu ada info atau workshopnya? Untuk minggu depan, rencananya kami, ya Mas Alvian mungkin. Oke, terima kasih Mas Bayu. Untuk minggu depan, rencananya kita akan masih kolaborasi juga dengan Building Environment, ya. Tapi kali ini kita akan fokus ke Factory Layout, Desain dan Equipment. Jadi, bagaimana kita mengelola atau memodifikasi Desain Layout. Misalkan, contohnya di Factory Plant, kemudian atau di Equipment Plant, ya. Dengan Tools-Tools dan Solution dari Autodesk. Dan tentu saja juga bagaimana kita mengkolaborasikan beberapa CAD model. Karena Factory Plant ini kan tidak hanya sekedar CAD yang kita buat dari Software Inventor misalnya, tapi kan juga berhubungan dengan Building Model. Nah, itu bagaimana kita mengkolaborasikan dan mengintegrasi beberapa model tersebut ke dalam satu interface, sehingga kita bisa mereview dengan lebih komprehensif. Dan, plusnya, kita akan sampai bagaimana workflow ke virtual reality environment. Seperti itu, Mas Bayu dan Mas Arinda Mas Hafiz, rencana topi kita minggu depan. Baik, siap, Mas Alfian. Sangat menarik, ya, Bapak-Ibu, kalau kita dengar. Jadi, masih ada hubungannya juga, nih. Jadi, Bapak-Ibu, jangan sampai ketinggalan untuk next webinar dan workshop series kita untuk minggu depan. Terus pantau media sosial kami. Linknya juga beberapa sudah saya kirimkan di grup chat, ya, tadi. Untuk terus mendapatkan info terupdate dari kami. Serta, jika ingin mendapatkan tips-tips terkait teknologi Autodesk lainnya. Baik, sekali lagi, kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan lagi, kita tutup, ya, Bapak-Ibu. Mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari Cipta Satria tutup. Sampai jumpa di webinar dan workshop series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!